Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibnu Hariwah Yudi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Sekaligus guru produktif teknik audio video, pengampuh mata pelajaran, teknik pemograman, mikroprosesor, dan mikrokontroller Berikut adalah video pembelajaran dengan menggunakan teknik problem based learning di SMK Negeri 7 Kota Bekasi Selamat menyaksikan Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi, 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 luar biasa Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Alhamdulillah, luar biasa semua ya Semoga senang selalu ya Amin Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa Siap Siap Betul, kami masih dimulai Selamat selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, baik Hari ini siapa yang tidak hadir? Rafi ya? Ada, Rafi? Ada Siapa lagi yang tidak hadir? Nakumi Nakumi ya? Kenapa nakumi? Nakumi Betul-betul tolong ya, nanti cari tahu informasinya Oke, baik Perhatikan Tujuan pembelajaran kita kali ini Yang pertama yaitu menerapkan perintah akses input dan? Output Kemudian kita akan mengendalikan outputnya itu berdasarkan inputnya Ya Oke Manfaat apa sih materi yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama Sudah pasti kalian akan bermain program, benar gak? Benar Abis itu membuat sebuah RAM? Benar Oh ya Ya, oke iya Oh, luar biasa katanya Yang program itu sangat menyenangkan, benar Kalau sudah didasari dengan menyenangkan Baru kalian pasti bisa membuat sebuah program Setelah manfaat yang kita pelajari Di sini ada yang berwirausaha? Ada? Oh Nah, ada tuh ya Amelia Siapa lagi yang berwirausaha? Gak ada Yang pengograman siapa? Ya, Pak Nah, apa ya Seperti semuanya punya cita sih? Ya Oke, perhatikan Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PPL Yang dimana nanti tahap pertama Kalian akan melihat ya Sebuah permasalahan dari identifikasi sebuah video Ya, jadi mengidentifikasi awalnya dulu dalam bentuk pertama Ya Ya, habis itu nanti tolong dibulis di LKPD yang nanti saya akan bagikan ya Jelas habis ini? Ya Jadi tahap dua baru kita mengkelompokkan berdasarkan identifikasi yang sama Ya, jadi misalkan pertanyaan nike dengan pertanyaan nanglah sama Maka bisa jadi satu kelomp Kemudian tahap ketiga Nanti setelah di dalam kelompok sudah dibuat Baru berdiskusi Bagaimana cara mencari alternatif penyelesaian sebuah masalah dari identifikasi awalnya Nah, diskusi boleh dari internet Ya, atau dari buku Atau dari jurnal Ya Habis itu baru coba dirangkai Ya, dari permasalahan di awal Sampai menemukan solusinya Nah, kemudian tahap empat Baru kalian mempresentasikan di depan kelas Ya, dari hasil diskusi ya Atau hasil dari mencoba sebuah rangkaian untuk menyelesaikan sebuah masalah Kemudian tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi dari hasil yang sudah dipaparkan Atau dipresentasikan ya Sampai sini jelas? Jelas Jelas Sekarang kita buka lagi Buka namanya 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 하�... Buka namanya Buka namanya Buka namanya Jutort Buka namanya Buka namanya Yang pain Yang menyaksikan Dragons Halo Yang main Mark Buka namanya Buka namanya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Semoga SMK Hebat!